Intro Assalamualaikum semuanya Welcome to my channel Dan terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku mau membahas Alur cerita film yang berjudul Hiki Film ini dirilis tahun 2018 Dan dibintangi oleh Rani Mukherjee Lagi-lagi aku dibuat takjub sama India Karena menghadirkan film penuh inspirasi seperti ini Hiki bercerita tentang Seorang wanita yang mengidap Tourette Syndrome Keadaan dimana syaraf otak Seperti mengalami sebuah sengatan listrik Sehingga mereka mengeluarkan ucapan Atau gerakan secara spontan Tanpa bisa mengontrolnya Dengan kondisi sindrom yang dialaminya Si wanita harus berjuang Mengajar murid-murid bandel di sebuah sekolah Film ini membuktikan Bahwa sebuah kekurangan tidak bisa Dijadikan sebagai alasan untuk berhenti berjuang So, yang lagi butuh semangat Atau kisah-kisah yang dapat memotivasi diri Kalian cocok nonton film ini Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku Jangan lupa subscribe ya Oke, kita langsung masuk alur ceritanya Naina Matur Pengidap Tourette Syndrome Sejak dirinya masih kecil Karena penyakitnya itu Dia selalu ditolak oleh perusahaan-perusahaan yang dia lamar Padahal dia adalah lulusan S2 Saints Tetapi bukan Naina namanya Kalau mudah menyerah Untuk kesekian kalinya Kini dia harus melakukan interview pekerjaan Ketika dia merasa gugup, gelisah, sedih atau marah Sindromnya menjadi lebih aktif Sebelum masuk ke ruang interview Dia mencoba mengontrol sindromnya dengan menggigit pulpen Ketika sindromnya meredah Naina akhirnya masuk ke dalam untuk melakukan interview Sayangnya di tengah-tengah interview Sindromnya kembali muncul Semua orang di ruangan itu Sontak melihatnya dengan wajah bingung Akhirnya Naina menjelaskan Soal Tourette sindrom yang dideritanya Lalu salah satunya bertanya Apakah Naina bisa menghentikan atau menyembuhkan sindrom itu? Naina bilang bahwa apa yang dideritanya Bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan Bahkan menjadi lebih parah ketika dia dilanda kegugupan Seperti saat itu Karena penasaran Pertanyaan mereka semakin menjadi-jadi Seperti apakah sindrom itu akan datang ketika Naina tidur? Atau apakah sindrom itu mengganggunya ketika dia sedang makan atau minum? Bahkan mereka tidak memberikan pertanyaan seputar pengalaman pekerjaan Atau riwayat pendidikan Naina Interview selesai begitu saja Setelah semua pertanyaan soal Tourette sindrom dijawab oleh Naina Sebelum Naina keluar ruangan Salah satu dari mereka bilang Bahwa lebih baik Naina mencari pekerjaan lain Karena kemungkinan pekerjaan menjadi guru kurang cocok untuknya Naina pun bertanya Apakah di antara mereka semua ada yang mengetahui Soal Tourette sindrom sebelumnya? Semua menjawab mereka baru tahu hari itu Lalu dengan senyum Naina berkata Jika dia bisa mengajarkan sesuatu yang baru pada mereka semua Bukanlah hal yang tidak mungkin Jika Naina bisa mengajarkan hal lainnya kepada para murid Sesimpel itu Naina menjawab Tetapi mampu memberikan kesan kepada mereka semua Naina pun pulang Di rumah dia tinggal dengan ibu dan saudara laki-lakinya yang bernama Vinay Usai menjalankan satu interview Naina kembali mencari lamaran lain Karena seperti yang sudah-sudah Dia bisa menebak bahwa perusahaan yang baru saja didatanginya kemungkinan menolaknya Naina bukan S2 pengangguran sepenuhnya Saat itu dia bekerja sebagai animator paru waktu untuk mengisi waktu luangnya di rumah Lalu kita diperlihatkan scene flashback ketika Naina masih kecil Karena sindromnya itu Naina ditertawai dan diejek seisi kelas Bahkan sekolah harus mengeluarkannya Karena sindrom Naina mengganggu proses belajar di kelas Sang ayah merasa malu memiliki anak penderita sindrom aneh seperti itu Karena hal itulah kedua orang tuanya akhirnya bercerai Melihat kedua orang tuanya bertengkar Dengan frustasi Naina mencoba menghilangkan sindromnya Walaupun itu hal yang mustahil Sejak saat itu hingga dewasa Naina menjadi kurang respek pada sang ayah Hari itu sang ayah datang untuk memberitahu info lowongan di bank Naina bilang jika dia bekerja di luar Dia harus menjadi guru Sembari menunggu Dia akan tetap bekerja sebagai animator paru waktu Ketika sang ayah mulai mengungkit soal sindromnya Sontak Naina meninggalkannya ke dapur Tidak menyerah Sang ayah menghampiri Naina Tetapi pada saat itu ada telepon masuk Dari salah satu sekolah yang dia lamar Bernama Senorkal Dan finally Naina mendapatkan pekerjaan sebagai guru Keesokan harinya Naina datang untuk bertemu dengan kepala sekolah Senorkal Naina dipuji karena kualifikasi pendidikannya sangat bagus Semangat Naina juga berhasil menarik perhatian Pak Kepsek Melihat riwayat Naina yang sudah melamar pekerjaan ke 18 sekolah tanpa hasil Satu hal yang membuat Pak Kepsek penasaran Kenapa Naina begitu ngotot ingin menjadi guru Naina pun menjawab Dia tidak hanya ditolak 18 sekolah saat melamar pekerjaan Tetapi sedari kecil dia sudah ditolak 12 sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak Senorkal lah yang pada akhirnya menerima Naina untuk bersekolah 22 tahun yang lalu Kala itu Mr. Khan lah yang menjabat sebagai kepala sekolah Mr. Khan memberikan sebuah harapan baru buat Naina Bahwa Naina akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti murid lainnya Apa yang Mr. Khan lakukan ternyata sangat menginspirasi Naina Sehingga dia ingin melakukan hal yang sama Yaitu menjadi seorang guru yang dapat menerapkan ilmu yang positif di dalam kehidupan Kurang lengkap rasanya kalau gak ada bumbu-bumbu seperti rekan kerja yang resek Mr. Wadia Manusia seokupintraan ini terus menyudutkan Naina selama percakapan berlangsung Dia bertanya Apakah Naina bisa mengendalikan sindromnya? Karena dia belum pernah melihat seorang guru yang cacat bicara Naina pun menjawab Toret sindrom memang mempengaruhi cara bicaranya Tetapi sama sekali tidak mengganggu kecerdasannya Pak Kepsek pun tersenyum mendengarnya Setelah itu Naina diajak ke kelas yang akan dipegangnya Naina harus mengajar murid kelas 9F Naina bingung Dulu kelas F itu tidak ada Si Pak Kepsek akhirnya menjelaskan Bahwa Naina sangat dibutuhkan untuk menjadi guru tidak tetap Yang nantinya akan memegang kelas 9F Jadi sekolah itu membagi kelas berdasarkan peringkat Kelas yang isinya murid-murid paling pintar masuk ke dalam 9A Sedangkan 9F adalah sebuah kelas yang isinya murid-murid badung dan malas Bisa dibilang Naina adalah guru kesekian yang direkrut Setelah guru-guru sebelumnya menyerah mengajar murid-murid 9F Bukannya mundur Naina justru lebih bersemangat ingin mengajar murid-murid kelas 9F Esok harinya Naina mulai mengajar Sebelum masuk kelas Naina mampir sebentar ke aula pertunjukan Untuk mengenang momen di mana Mr. Khan masih menjabat sebagai kepala sekolah Tiba-tiba pintu di bawah sana terbuka dan muncul rombongan anak kelas 9F Ada yang merokok, main kartu, motong sayuran, tacap, bahkan ada yang bawa tikus Diam-diam, Naina memperhatikan semua aktivitas mereka Lalu mereka semua bertaruh bahwa guru yang kali ini memegang kelas 9F Tidak akan bertahan lebih dari sehari Bell pun berbunyi Naina lebih dulu sampai di kelas Tak lama kemudian, murid-murid kelas 9F datang Kegugupan mulai melanda Naina Sindromnya kembali kambuh dan menarik perhatian murid-murid Setelah gugupnya meredah Naina mulai memperkenalkan diri Para murid tertawa saat sindrom Naina muncul kembali Naina mulai mengabsen mereka satu persatu Ada Atish, si ketua geng Ashwin, tukang rep Arun Dati alias Oru Dan Kilam Melihat murid-murid menjadikan sindromnya sebagai lelucon Naina mulai menjelaskan soal itu Murid yang bernama Tamanah bertanya Bagaimana bunyi nada dering HP Naina Atish sontak mengejeknya Lalu murid lain bernama Tara nyeletuk Bahwa bunyi sindrom Naina sama dengan suara tikus miliknya Ashwin gak mau kalah Dia mulai ngerap dengan gaya Tourette Syndrome Sekelas mulai bernyanyi Tetapi mereka berhenti saat melihat Naina mengikuti irama mereka Naina langsung menyinggung soal taruhan mereka saat di aula pertunjukan Dia menghampiri anak yang bernama Rafinder untuk memberikan 100 rupiah sebagai taruhan untuk dirinya sendiri Setelah itu, Naina kembali untuk memulai pelajaran Tetapi saat dia ingin duduk, kursi pun patah Dan Naina terjatuh Semua murid tertawa terbahak-bahak Atish pun bilang bahwa itu baru pertama Naina gak nyangka bahwa sekotor itu permainan murid-murid kelas 9F untuk membuatnya tidak betah Saat istirahat, Oru bilang bahwa sepertinya akan susah menyingkirkan Naina Sementara itu, Atish sedang asik melihat Natasha Cem-cemahnya yang berasal dari kelas 9A Tiba-tiba bola yang sedang dimainkan oleh cowok-cowok 9A menggelinding ke arah Ragu Bukannya dikembalikan, Ragu malah menusuk bola itu dengan pisau Membuat aksai si anak 9A kesal dan langsung memukul Ragu Atish tidak terima dan keduanya pun berkelahi Tak lama kemudian, Mr. Wadia datang untuk membawa Atish ke ruangan kepala sekolah Esok harinya, Naina datang lebih awal Lalu dia bertemu dengan Syamlal, si penjaga sekolah Naina pun bertanya, sebenarnya kenapa murid 9F bisa seperti itu? Syamlal pun menjelaskan Bahwa dulu ada sekolah negeri yang isinya murid-murid kurang mampu yang tinggal di daerah kumuh Ketika sekolah itu bermasalah karena urusan tanah sengketa Akhirnya murid-murid tersebut dipindahkan ke Senorkel dan ditempatkan di kelas 9F Dulunya murid-murid 9F mencoba menyesuaikan murid-murid Senorkel Tetapi murid-murid asli Senorkel tidak mau menerima mereka Karena menganggap murid 9F adalah anak miskin, bodoh, dan pemalas Guru-guru pun bersikap pilih kasih dengan mereka Itulah yang membuat murid 9F menjadi pemberontak seperti sekarang Dan ternyata, Naina adalah guru ke-8 dalam 7 bulan terakhir Semua guru menyerah menghadapi kelakuan brutal murid 9F Seperti saat itu, ketika Naina masuk ke dalam kelas Dia melihat artis sedang memukul salah satu anak dengan bangku Naina sontak berlari memanggil Syamlal Tetapi saat Naina kembali, kelas dalam keadaan hening Hari-hari berikutnya, Naina terus dijaili oleh murid-muridnya Dimulai dari meletakkan ember berisi biang es dan meninggalkan Naina sendirian di kelas Lalu flyer berisi layanan pijat gratis dari Naina yang dipasang murid-murid di sepanjang jalan dan halaman sekolah Mengisi kapur dengan fosfor dari korek api sehingga menyala dan terbakar saat Naina menggunakannya Menyedot abis bensin di motor Naina Dan klimaksnya saat mereka mengisi nitrogen cair ke dalam ember berisi bola-bola Saat Naina masuk ke dalam kelas, si ember mulai mengeluarkan gas dan akhirnya meledak hingga memecahkan kaca kelas Murid-murid 9F otomatis dipanggil ke ruangan kepala sekolah Mr. Wadia pun menyarankan agar mengeluarkan murid-murid 9F dari senorkel Naina terkejut mendengarnya Terlebih saat Pak Kepsak menyetujuinya Naina akhirnya bilang bahwa dialah yang mengajarkan murid-murid 9F bagaimana nitrogen cair menguap Sehingga tanpa diduga menghasilkan sebuah ledakan Murid-murid 9F tidak menyangka bahwa Naina akan berkata seperti itu untuk melindungi mereka Ketika murid-murid sudah kembali ke dalam kelas Pak Kepsak berkata bahwa dia tahu Naina berbohong Naina hanya berusaha menutup-nutupi kesalahan kelas 9F Naina pun bilang Apa yang 9F lakukan itu sebenarnya membutuhkan perencanaan, kejelian, dan kecerdasan Sayangnya mereka melakukan itu untuk tujuan yang salah Jika Naina bisa menemukan cara untuk menyalurkan kecerdasan mereka yang terpendam Murid-murid 9F bisa membuat senorkel bangga suatu hari nanti Dan Naina berani menjamin hal itu Pada akhirnya, keputusan yang diambil adalah memberikan kesempatan selama 4 bulan Lebih tepatnya sampai ujian akhir sekolah Untuk Naina membuktikan bahwa dia bisa mengubah tabiat buruk murid-murid 9F Dan Pak Kepsak bisa memutuskan dari nilai murid-murid 9F Mana yang berhak melanjutkan, dan mana yang harus diberhentikan Saat kembali ke kelas, Naina membuat garis dengan kapur Dan terdengar suara melengking dari ujung kapur Kemudian Naina menjelaskan, jika ujung kapur dipatahkan sedikit Bunyi melengking tadi akan hilang Dan itu sama persis jika dikiaskan dengan keadaan kelas 9F saat itu Ujian akhir sekolah tinggal 4 bulan lagi Sekarang mereka harus memutuskan Apakah mereka mau membuat perubahan kecil itu Atau akan tetap membuat suara melengking Alias membuat keonaran Besok pagi, jika murid 9F tidak datang ke sekolah Naina akan mengajukan pengunduran diri Tapi jika mereka semua hadir Maka mereka akan mulai lagi dari awal Ucapan Naina benar-benar membuat mereka kepikiran Sebagian ada yang menentang Sebagian lagi ada yang menerima Bahkan menyadari bahwa perbuatan mereka selama ini salah Atis yang sangat keras kepala Menyuruh mereka semua untuk tidak hadir besok Kesokan harinya Naina sudah lebih dulu tiba Bahkan dia sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya Tanpa diduga Satu persatu murid 9F masuk ke kelas Ravinder pun mengembalikan 100 rupiah yang pernah Naina taruhkan Dan terakhir Atis pun muncul Setelah semua datang Pelajaran pun dimulai Siang harinya Semua berkumpul di aula Untuk membagikan sebuah penghargaan bagi murid berprestasi Dan yang memenuhi panggung adalah murid-murid 9A Beserta Mr. Wadia Yang dengan sombongnya membanggakan kelas didikannya itu Usai acara Kelas kembali dimulai Lucunya Naina mengajak murid-muridnya untuk belajar di outdoor Bahkan Naina mengabsen mereka semua Sembari membagikan telur rebus Cara yang cukup unik Karena melempar telur Dijadikan Naina sebagai bahan pembelajaran mereka hari itu Yang berhubungan dengan ilmu fisika dan matematika Tiba-tiba acara belajar berubah menjadi keputus asaan murid-murid 9F Mereka bilang Walaupun mereka berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi Sekolah tidak akan rela memberikan rencana penghargaan untuk mereka Naina akhirnya mencoba mencari cara untuk membangkitkan semangat 9F Dia meminta Mr. Wadia agar 9F diikut sertakan dalam kompetisi siswa berprestasi Mr. Wadia sontak tertawa meremehkan Naina pun bertanya Apakah Mr. Wadia khawatir jika murid 9F lah yang memenangkan kompetisi itu Mr. Wadia akhirnya mengizinkan Tetapi dengan satu syarat Murid yang ikut harus mendapatkan nilai di atas 90 dalam pelajaran Saints Lalu Mr. Wadia berjanji Jika murid 9F menang dalam kompetisi itu Dia sendiri yang akan memasangkan rencananya Naina pun dengan senang hati menerima tantangan dari Mr. Wadia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!